Halo Eda Eda Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku di Lista NST Nah kali ini aku memulai pekerjaan dari sini jadi semalam ini kainku udah diputar tapi dikarenakan air mati jadi kainnya belum selesai dikucu jadi aku disini memulai dari kain supaya nanti sambil mesin cucunya memutar aku bisa mengerjakan pekerjaan lainnya Eda Eda Nah ini kamar mandinya sempit ya Eda Eda ini modelnya memanjang ini panjang banget kurang lebih 5 meter cuman lebarnya itu mungkin gak sampai 1 meter gitu Eda Eda Nah ini kain ada celana olahraga si ade ada sedikit semalam yang tertinggal ini aku balik dulu nanti terakhir baru aku putar lagi Nah disini aku lanjut lagi mulai nyici piring kita biarkan dulu kainnya disana memutar jadi disini ada piring aku yang udah menumpuk banget dikarenakan semalam air mati Eda Eda jadi disini dikarenakan airnya air pump sering banget air mati tadi pun terlihat ini masih jam tengah 5 subuh tapi airnya udah kecil Eda Eda jadi disini itu airnya mati biasanya itu mulai jam 6 subuh sampai jam 8 pagi nanti disambung lagi airnya mati dari jam 6 maghrib sampai dengan jam 7 jadi disini aku gak tau ya Eda Eda kenapa di jam-jam tertentu itu airnya bisa kecil bahkan mati begitu Eda Eda atau mungkin karena banyak pemakaian orang pada saat jam itu kurang tau juga sih Eda Eda nah buat Eda Eda gimana kabarnya Eda Eda jadi disini saya sebagai ibu rumah tangga kerjaannya itu sambil-sambilan ya Eda Eda nah aku udah selesai nyuci piring sekarang aku sambung lagi ini pekerjaanku di dalam kamar ini kamarnya berantakan banget Eda Eda maklum punya anak yang masih SD jadi ya begitu lah Eda Eda ini buku-bukunya disini berserakan mungkin dia semalam itu mau berangkat sekolah nyari roster jadi setelah dibongkar-bongkar ini bukunya gak ada dirapikan lagi disini kita rapikan dulu ya Eda Eda supaya sedikit rapi rumahnya disini ada juga kain-kain itu kainnya sebenarnya ada yang masih bersih jadi tadi sore itu si kakak mau pergi ngaji itu bajunya gak jadi dipakainya jadi diletakkan saja disitu ini mau aku rapi-rapikan dulu ya Eda Eda oh iya buat Eda Eda yang baru menemukan channel ini yang belum subscribe jangan lupa ya kalian like komen share dan subscribe jadi ini kamarnya ini agak berantakan ya Eda Eda di sampingnya ini juga banyak banget barang-barang jadi kamarnya ini seperti gudang gitu Eda Eda dikarenakan kita yang pindahan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu itu jadi karena rumahnya ini kecil jadi masih banyak barang-barang kita yang belum ditata dikarenakan tidak ada tempat nah ini sudah selesai tempat tidurnya aku rapikan aku mau lanjut ke sudut sini disini berantakan juga itu buku-buku yang berjatuhan ke bawah dari keranjang ini Eda Eda jadi aku mau rapikan sedikit dulu ya Eda Eda jadi disini aku terserang ya Eda Eda kalau untuk bersih-bersih itu jadi aku agak kurang ya biasanya aku itu ya cuman begini aja Eda Eda bukan yang rumahnya yang rapi banget jadi disini itu kita numpang ya di rumah kakak ipar disini kita tinggal udah hampir 1,5 tahun nah anak-anakku itu keduanya tinggal sama mertua disini kita cuma tinggal berdua sama suami nah itu kelihatan kan Eda Eda disitu ada kardus yang agak berantakan itu karena kita jualan jadi kardusnya kita kumpulin dulu nanti kalau udah banyak baru kita jual nah disini udah jam tengah 6 jadi aku mau sholat subuh dulu Eda Eda nanti lanjut lagi pekerjaannya jadi di channel ini aku hanya menampilkan kegiatan sehari-hari kita ya Eda Eda mulai dari pekerjaan ibu rumah tangga jaga warung dan lain-lainnya jadi buat Eda Eda semuanya yang mau dukung channel aku bisa kalian tonton video ini sampai habis ya Eda Eda nah setelah selesai sholat disini aku lanjut lagi pekerjaanku disini aku mau bersihkan dulu kompor disini pun agak berantakan Eda Eda jadi disini kita lap-lap dulu biasa lah ya habis masak jadi banyak percik-percikan minyak ini kita lap-lap dulu supaya agak sedikit lebih rapi ya Eda Eda jadi itu kompornya waktu aku baru pindahan kesini itu meja kompornya itu berkarat itu kan seng yang datar jadi aku kasih stiker nah setelah selesai sekarang aku pindah kesini ini aku mau buka warung Eda Eda ini aku buka dulu pintu yang sebelah sini biasanya yang buka pintu ini paksu semuanya yang buka warung itu biasanya paksu tapi kali ini karena dia belum bangun aku buka sedikit dulu nanti biar paksu yang melanjutkan ini aku mau buka pintu dulu disini ada kayak sepanduk gitu buat nutupin pintu dikarenakan pintunya jaring dari kawang jadi jualan kita sekarang itu agak sepi dikarenakan kalau dulu ada bengkel dinamo di sebelah kita jadi banyak supir yang mampir kesini minum mesan indomie dan lain lainnya tapi dikarenakan itu bengkelnya udah habis kontrak udah pindah jadi warungnya udah mulai agak sepi doakan ya eda-eda supaya warung kita laris manis nah ini aku mau keluarin dulu roti yang ada disini ini rotinya titipan orang ya eda-eda jadi kalau malam itu biasanya aku masukin ke dalam kulkas karena takutnya nanti rotinya dimakan tikus atau kucing karena disini banyak banget tikus atau curut yang berkeliaran begitu eda-eda nah ini aku udah buka pintu ini masih gelap ini masih jam 6 kurang 15 ini udah mulai rame sih kalau di jalan cuma ini harinya memang masih gelap sekarang aku lanjut lagi mau nyapu-nyapu sedikit dulu bagian sini kalau warung yang depan itu tadi malam sebelum tidur udah aku sapu jadi bagian sini kan karena tadi aku habis bersihin kompor jadi disini ada sampah jadi kita sapu dulu ya eda-eda sekarang aku mau buat minum dulu ya eda-eda sama pak su disini aku buat teh manis sementara untuk pak su buat kopi luak jadi kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu gak ada habis-habisnya ya mulai kita dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi jadi disini kalau kita sebagi ubu rumah tangga itu tetap jaga kewarasan ya bunda-bunda supaya pekerjaan kita bisa kita kerjakan dengan apa ya dengan bagus gitu nah nah itu pas udah bangun eda-eda jadi dia udah ngangkat seteling rokok jadi seteling rokok itu disana ada dua ini aku mau lanjut siram dulu teh manisnya disebelahnya ini ada kopi luak itu paksu udah mulai buka-buka pintu sebelah itu kan ditutup jaring kawaknya itu pakai spanduk jadi harus dibuka eda-eda ini yang sebelah warung kita juga udah dibuka sama paksu itu eda-eda masih gelap jadi biasanya kita jam segini itu setiap hari warungnya sudah buka ini warung kita yang bagian jualan kopi sebelah sana tadi kan yang bagian jajanan gitu eda-eda sini kita lagi minum dulu sama paksu menikmati kopi dan teh manis berdua nah itu disini paksu usil banget eda-eda sambil jalan sambil gangguin istrinya biasanya begitu eda-eda kalau paksu itu suka usil ini aku mau sarapan dulu teh manis sama roti disini aku pilih roti yang coklat karena biasanya aku sukanya itu yang rasa coklat oke eda-eda setelah aku tadi udah minum teh manis sekarang aku lanjut lagi ke dalam kamar jadi disinilah kita tidur sama paksu ini kamarnya pas-pas banget untuk tempat tidur si enam kaki jadi disini mau masang spray ini memang susah banget eda-eda dikarenakan ini kamarnya gak tau ukuran berapa ini pokoknya untuk tempat tidur enam kaki itu pas banget jadi disini kita kalau malam minggu sama malam senin itu tidur berempat sama anak-anak kita tidurnya itu menyamping itu udah kayak sarden eda-eda pengap banget nah ini aku tadi kan udah masak air minum jadi disini udah mendidih aku mau isi dulu termos aku supaya nanti kalau ada orang minta kopi air panasnya udah mateng oke sekarang lanjut lagi di bagian luar ini harinya udah mulai terang ada dikarenakan ini udah jam 6 sekarang aku mau nyapu nyapu dulu di bagian luar ini di tadi kan masih gelap jadi aku belum nyapu ini kita lanjut nyapu bagian samping rumah ini kalau di bagian depan itu semalam udah aku sapu jadi udah bersih ini ini aku mau buang sampah dulu ke depan nanti tukang sampah baru diangkut sampai sekitar jam 10 sampai jam 11 nah ini harinya udah mulai terang ada matahari juga udah mulai muncul sekarang aku lanjut lagi mau jemur kain yang tadi udah aku cuci ini jemuran aku talinya udah mau putus itu eda-eda karena itu kan jemurannya udah kurang lebih 1,5 tahun selama kita tinggal disini jadi begini kerjaan aku setiap hari itu jadi aku sambil sembilan ini itu suamiku udah pigi ya narik jadi aku disini jemur kain pun sambil lihat juga kedepan takutnya ada orang membeli jadi disini aku kerjaannya pun kayak sambil sembilan gitu lari sana lari sini oke eda-eda segitu dulu video dari aku untuk penutupnya disini aku mau tunjukin sayur kangkung yang aku tanam di belakang rumah ini setelah aku pupuk ini udah mulai subur oke terima kasih eda-eda udah ngikutin video aku selamat menikmati